Intro Paparan BMKG tentang gempa megatras yang berpotensi mengguncang Indonesia mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, tidak terkecuali hoaks alias kabar tidak benar pun bermunculan. Tim Sindonews TV merangkum beberapa hoaks yang beredar di masyarakat terkait isu gempa megatras. Pertama, gempa megatras akan terjadi dalam waktu dekat. Faktanya, BMKG mengatakan waktu terjadinya gempa tidak bisa diprediksi. Kedua, gempa megatras diawali dari gempa nangkai Jepang, 8 Agustus 2024 lalu. Faktanya, pembahasan gempa megatras tidak terkait dengan gempa nangkai Jepang karena jaraknya jauh dan tidak saling terhubung. Ketiga, gempa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir adalah awal dari gempa megatras. Faktanya, tidak semua gempa di Indonesia terkait dengan megatras termasuk gempa Bandung-Garut, 18 September 2024 lalu. Kempat, pernyataan BMKG soal megatras adalah sebagai peringatan dini. Faktanya, BMKG meluruskan, pernyataan itu terkait kondisi geografis Indonesia bukan sebagai peringatan dini. BMKG berharap masyarakat lebih bijak dalam menerima kabar soal gempa megatras dan memastikan kebenarannya sebelum menyebarkan lebih luas. Nah, ini kalau ini sekarang kita di ruangan apa nih, Bu? Ini yang kita sebut sebagai library cafe. Oh, jadi ini masih masuk dalam ruangan library cafe. Ya. Berarti ini sambil... Ada kopinya. Oh, ada kopinya. Silahkan diminum, Pak. Oh, terima kasih. Nanti saya coba ya, Bu, ya. Ya, kopinya ya, Pak. Silahkan dinikmati kopinya. Cicipinya, Bu, ya. Ya, ya, silahkan. Gimana? Enak, Bu. Segar ya kopinya. Jadi bikin nggak ngantung nih kita ngomongnya nih, Bu. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, gitu ya, Bu, ya, mengenai megatras yang pernah terjadi di Indonesia, gitu ya. Seberapa besar atau bagaimana kejadiannya waktu itu? Pernah nggak sih, Bu? Yang sangat, sangat mengejutkan tidak hanya rakyat Indonesia, tapi seluruh dunia, yaitu gempa dan tsunami megatras yang terjadi di tahun 2004, tanggal 26 Desember di Aceh. Jadi Aceh itu dampak dari megatras, tuh, Bu? Itu adalah fenomena megatras. Oke. Terjadinya gempa adalah di zona tumbukan lempeng, kontak, zona kontak tumbukan lempeng, di mana di situ terjadi patahan naik. Dan beberapa ilmuwan mengatakan disertai longsor bawah laut. Sehingga karena patahan itu naik, menghentak dasar laut, maka terjadilah lompatan gelombang laut yang menghempas ke darat menjadi tsunami. Dan bahkan masih terus tsunami ini berlanjut, bergerak, mengelilingi, seakan-akan mengelilingi dunia. Sampai di, apa, mana itu, Bangladesh, ya. Di beberapa negara, di sepanjang samudera India. Dan total ada sekitar 230 ribu korban jiwa, baik di Indonesia dan di beberapa negara. Seperti di Malaysia, di Thailand, di Bangladesh, dan beberapa negara lainnya. Sampai di Afrika Selatan sepertinya. Itu contoh dari gempa megatras. Berarti besar banget ya, Bu, ya, dampaknya gitu ya. Kalau kita lihat, Aceh, saya nggak bisa membayangin kalau misalnya amit-amit megatras yang terjadi nantinya, begitu akan, ya tadi di dua segmen tadi, akan sebesar itu dampaknya tadi juga sudah ibu jelaskan sebenarnya. Tapi berarti kuncinya... Itu kemungkinan terburuk. Iya, kemungkinan terburuk. Semoga, iya. Makanya kita harus bersiap dengan berbeda. Waktu itu, kenapa banyak korban? Jadi bukan karena yang tsunami-nya gede dan gempanya kuat. Ya, itu iya. Tapi sesungguhnya yang membuat banyak korban itu tidak ada sistem peringatan dini. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja, orang pada nggak siap. Justru setelah itu, untuk menghindari banyak korban, karena kejadian gempa nggak bisa dicegah, tsunami nggak bisa dicegah, kita bangun sistem peringatan dini. Berarti kuncinya dimitigasi nih ya, ibu ya? Mitigasi. Untuk meminimalisir dampak yang terburuk tadi yang ibu jelaskan gitu ya. Ngomongin soal masih soal, apa namanya, zona megatras gitu ya, ibu ya. Kalau tadi kan sempat dijelasin sebelumnya di peta, ibu menjabarkan ada di wilayah-wilayahnya gitu, termasuk di selatunya Selatan Jawa gitu ya. Dan megatras ini dikenal aktif, gitu ya, ibu ya. Aktifitas kegempaannya. Dalam peta kondisinya seperti apa, ibu, saat ini? Jadi sebetulnya di Selatan Jawa ini menurut hasil monitoring atau deteksi kegempaan oleh BMKG, itu cukup sering terjadi gempa-gempa. Namun kekuatannya tidak sampai melampaui tujuh ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, lima kurang itu cukup sering ya. Nah, yang harus diperhatikan, diwaspadai, itu yang kekuatannya besar tadi. Jadi di atas lima melampaui tujuhnya. Ini misalnya ya, menurut data kami, tercatat sejak tahun 1804, itu sudah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup kuat, itu di Jawa Tengah. Kemudian juga di Jawa, tapi itu semua dengan tsunami ya. Karena kalau tsunami itu biasanya kekuatannya lebih dari tujuh. Kemudian juga gempa tsunami di Jawa Timur, itu tahun 1818. Kemudian gempa dan tsunami di Jawa Timur dan Yogyakarta, tahun 1840. Kemudian gempa dan tsunami di Jawa Barat, tahun 1857. Dan gempa tsunami di Jawa Timur lagi, jadi terulang-ulang ya, tahun 1859. Dan gempa tsunami di Jawa Tengah lagi, tahun 1921. Dan gempa tsunami di Jawa Timur lagi, tahun 1994. Baru yang gempa tahun 2006, 2007 ya. Maaf, tahun 2006 dan 2009. Ini di selatan Jawa. Ya, seperti itu. Jadi sebelum yang dua tadi, sudah ada tujuh kali yang tercatat. Tercatat ya, tapi memang sudah terjadi dengan ribuan tahun lalu gitu ya Bu ya. Ratusan, ini ratusan tahun lalu ya, sekitar 200 tahun yang lalu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat teknologi begitu ya Bu, yang kita punya, Bintang Indonesia punya untuk mendeteksi si gempa-gempa megatas ini, kita kondisinya masih oke kan Bu ya, untuk mendeteksi ini? Insya Allah, kita siap ya. Terutama sejak tahun 2008, itu mulai beroperasi sistem deteksi dan peringatan dini tsunami yang sengaja dipasang di situ ratusan sensor seismograf menghadang zona megatrust. Jadi dipasang di hadapan zona megatrust langsung ya. Dan sistem ini di tahun 2004, mohon maaf, di tahun 2004 saat terjadi gempa dan tsunami Aceh, tidak ada sistem sama sekali. Baru ada alat deteksi sebanyak 20 sensor. Untuk meng-cover semua itu enggak akan cukup ya Bu ya? Ya, tahun itu kan, kita belum tahu tsunami seperti apa. Dengan pengalaman Banda Aceh itu, sudah terpasang 533 seismograf untuk khusus menghadang, berjaga-jaga untuk menghadapi megatrust dan potensi tsunaminya, mulai dari Sumatera sampai Jawa dan beberapa di Nusa Tenggara, Barat Nusa Tenggara Timur. Berarti dengan kekuatan itu cukup untuk meng-cover semuanya? Insya Allah, dari segi sistem deteksi dan monitoring, insya Allah itu cukup dari jumlah alat. Namun yang harus dijaga adalah bagaimana masyarakatnya itu. Jadi, meskipun sistemnya ada, tapi kalau masyarakat dan pemerintah daerah tidak disiapkan, ya sama saja ada peringatan dini, enggak ada yang merespons. Jadi, sama saja. Ya, korbannya juga Aulubah Bindalik bisa banyak. Jadi, kesiapannya disertai dengan kesiapan sosio-kultur, di mana melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, pihak-pihak terkait ya, dengan para ilmuwan, para pakar, perguruan tinggi, lembaga riset, ada BRIN, ada Badan Geologi, dan juga dikoordinasikan, aspek sosio-kultur ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pendanggulangan Bencana. Oke, memang ini sinergi yang bagus ini harus jadi kunci gitu ya, Bu. Jadi kunci utama. Bagaimana dari pemerintah pusat, dalam hal ini BMKG pusat, lalu ke pemerintah daerah, ke masyarakat juga gitu kan. Karena kita balik lagi berbicara untuk bagaimana dampak yang akan terjadi ketika ini terjadi, walaupun amit-amit gitu ya, Bu. Jangan sampai ini terjadi gitu. Semoga masih bisa tertangani. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah juga gitu ya, Bu. Tercatat beberapa kejadian gempa besar atau mayor earthquake dengan maklitu 2 antara 7,0 dan juga 7,9 yang bersumber di mega, atau di zona megatrust di selatan Jawa, diantarian di tahun 2006 dan juga di 2009 gitu ya. Kalau tadi kita, ibu ngomongin soal Aceh gitu ya. Nah, apa yang terjadi di tahun 2006 dan 2009 gitu? Nah, jadi di sini yang tahun 2006 dan 2009 itu ya antara lain ada gempa ya, gempa besar ya, magnitudenya antara saat itu sekitar 7 ya, dan juga diikuti tsunami. Namun tidak sebesar yang di Banda Aceh. Karena mungkin sudah ada mitigasi dan evaluasi yang telah dilakukan ketika tidak ada peringatan dini di Banda Aceh atau seperti itu, Bu? Sebetulnya saat itu juga belum ada peringatan dini. Karena peringatan dini baru dimulai tahun 2008. Tapi, magnitudenya kan jauh di bawah. Kalau Banda Aceh kan 9,1. Saat itu hanya sekitar 7. Jadi memang kekuatannya lebih rendah, sehingga tsunami-nya juga tidak setinggi yang di Banda Aceh. Pelamparannya juga tidak tinggi. Dan diuntungkan, kalau nggak salah waktu itu kan di Pangandaran ya. Terus ada ini, ada pulau Nusa Kambangan, itu kan Cilacap kayaknya juga kena. Tapi kan tertolong oleh gelombangnya, ini kan terhalang oleh pulau Nusa Kambangan itu. Tapi di Pangandaran sepertinya kena, tapi tidak sebesar Banda Aceh. Tapi si Megatras ini tuh ada nggak sih, Bu, hubungan dengan sisar lembang atau yang gempa Cianjur kemarin? Jadi kalau Megatras itu, gempa-gempanya terjadi di dasar. Di dasar laut pada kedalaman ribuan meter. Nah, kalau gempa-gempa Cianjur ataupun patahan lembang, itu akibat patahan. Sama-sama, Megatras juga akibat patahan. Tras itu kan patahan naik. Kalau sesar lembang dan Cianjur, itu patahan, tapi terjadinya di darat. Dan bukan di zona tumbukan lempeng. Dan tidak mega. Jadi geometri dimensinya itu lebih pendek, lebih kecil. Magnitudonya jadinya juga lebih lemah. Namun karena kedalamannya sangat dangkal. Megatras itu bisa sampai 40 km. Yang Cianjur, Lembang itu sekitar 11-10 km. Istilahnya hanya di bawah kaki kita. Tapi kemarin apakah cukupnya juga ya, Bu? Karena tanahnya lunak dan rumahnya tidak tahan gempa. Jadi beda lagi. Jadi sebenarnya untuk gempanya sendiri memang tidak sebesar itu. Tapi karena memang kondisinya yang mengakibatkan... Kondisi setempat yang rapuh dan bangunannya, konstruksinya tidak tahan gempa. Mengakibatkan banyak rumah yang roboh. Tapi kalau misalnya soal gunung-gunung juga saat ini yang masih aktif gitu ya, Bu ya. Apakah ada atau potensi-potensi gempa dan tsunami dalam kegiatan gunung-gunung ini? Kalau tadi kita kan ngomongin gempa Cianjur. Terus kayak apakah dekat-dekat waktu ini dari pengamatan BMKG gitu, Bu? Yang perlu kita waspadai tentunya. Yang mengamati atau mendeteksi aktivitas gunung api adalah lembaga yang berbeda. Adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Itu di bawah badan geologi. Kementeriannya juga beda. Kementerian Enersi dan Sumber Daya Mineral. Namun kami bekerja sama. Karena apa? Karena tsunami itu bisa diakibatkan tidak hanya oleh megatras. Namun oleh erupsi gunung api yang ada di laut. Misalnya gunung anak Krakatau. Itu tahun 2018 di bulan Desember mengalami erupsi. Akibat erupsi gunung anak Krakatau juga terjadi longsoran. Jadi karena erupsi lalu bagian dinding gunung ini melorot masuk ke laut. Nah seperti hukum Achimedes. Jadi ada yang masuk ke laut, ada volume air sebesar volume yang masuk ke laut itu menjadi gelombang tsunami. Jadi sama-sama bisa mengakibatkan tsunami. Sehingga kami bekerja sama dengan badan geologi, pusat vulkanologi, untuk mendapatkan data aktivitas gunung api. Dan untuk memonitor muka air laut untuk dapat memberikan peringatan dini tsunami. Oke, oke. Berarti memang tetap bekerja sama gitu ya, memantau gitu ya. Dan tadi kalau dijelaskan juga sebelumnya sama Ibu mengenai pentingnya mitigasi dan bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita akan tanya lagi nanti sejauh mana prosesnya saat ini untuk mitigasi begitu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di one-on-one. Terima kasih.